Selamat pagi, salam sehat semua. Saya Marcelinus, anggota DPR Kota Palu dari Partai Berindo. Saat ini saya ada melakukan satu program, yaitu kolam ikan tarpal sistem bioflop. Saya melakukan sudah setahun lalu, menguji coba program ini, ternyata mempunyai hasil. Dan saat ini saya mempersiapkan ada 200 kolam ikan tarpal untuk saya bagi-bagi ke masyarakat dengan biaya saya sendiri. Dan ini merupakan program yang saya pakai untuk mengangkat popolitas dan aktibilitas Partai Berindo di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Saya yakin ke depan dengan program ini, kursi-kursi yang ada di kota hari ini cuma satu, bisa mengangkat sampai empat kursi. Dalam satu kolam ini yang diameter dua, empat bulan bisa menghasilkan pendapatan sekitar 2 jutaan bersihnya. Ini bibit yang saya persiapkan akan saya bagi ke masyarakat yang sudah saya pasang kolamnya. ini adalah ikan mila merah, yang mana ini indukannya yang ini. Dan sementara saat ini juga masih sementara bertelur. Nah, banyak hal yang saya dapatkan dari usaha ini yang mana bisa mengangkat pendapatan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tujuan-tujuan partai hari ini adalah mensejahterakan masyarakat. Inilah menjadi tugas kita selaku perwakilan masyarakat. Dan saya berharap teman-teman yang ada di daerah yang betul-betul menjadi wakil rakyat mencari program-program di situ yang bisa mengangkat. Dan saya yakin partai perindu ke depan akan lebih jaya. Karena tugas kita sebagai wakil rakyat bagaimana membawa aspirasi masyarakat dan menciptakan bahan pekerjaan. Program yang kami terima di Kota Palu ini memang sisa kami gembleng di OPD-OPD. Aspirasi yang kami terima pun belum ada sampai saat ini untuk Kota Palu. Maka dengan berkat Tuhan saya mengumpulkan hasil pendapatan saya upah saya di DPR. saya menyiapkan sekitar 200 untuk saya bagi-bagikan ke masyarakat yang mana ekonomi menengah ke bawah dan memanfaatkan pekarangan rumah mereka. Sistem biovlog ini sebenarnya tidak membutuhkan pakan yang besar. ini pakannya ini cuma berupa cemilan tetapi di dalam kolam ini kita bisa menggunakan probiotiknya untuk menciptakan makanan dalam kolam dan limbah dari kotoran ikan itu saja bisa dikterurai menjadi pakannya ikan kembali. ini 2 meter lingkaran 2 meter bisa menampung ikan 800 ekor dan diameter 3 ini bisa menampung sampai 1500 ekor untuk pembesaran. Maka saya berharap teman-teman yang ada di mana saja yang menjadi wakil rakyat dari Partai Berindu betul-betul memberikan satu hasil di tengah masyarakat. Jangan cuma sekedar kita menjadi wakil yang dinyatakan terhormat tetapi di mata masyarakat kita harus melayani. inilah tugas-tugas kita dan saya yakin ke depan untuk Kota Palu dan sekitarnya bisa mendapatkan kursi-kursi yang lebih banyak untuk di tingkat Kota Palu dan saya sendiri akan melangkakan kaki menuju tingkat provinsi Dapil Kota Palu mohon dukungan rekan-rekan dan saya yakin Partai Perindu akan lebih berjaya. Selamat pagi Tuhan memberkati kita semua. Amin Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.